Pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal di empat kota dalam masa perpanjangan PPKM level 4. Empat kota tersebut yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Namun syarat masuk mal harus menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 melalui aplikasi peduli lindungi. Untuk mengetahui seseorang telah divaksin, pengunjung akan diminta melakukan scan parkot yang ada di pintu masuk mal melalui aplikasi tersebut. Lalu bagaimana cara scan parkot di aplikasi peduli lindungi untuk syarat masuk mal? Buka aplikasi peduli lindungi dan melakukan login. Klik menu scan QR kode, kemudian scan QR kode yang ada di lokasi pintu masuk, dan tunjukkan hasil QR kode Anda ke petugas mal. Hasil pemendian akan menunjukkan apakah Anda diizinkan masuk mal. Warna hijau berarti Anda diperbolehkan masuk. Jika muncul warna kuning, petugas akan melakukan verifikasi ulang. Apabila merah, Anda dipastikan tidak akan diizinkan masuk oleh petugas. Adapun aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store ataupun App Store. Jika sudah mengunduhnya, Anda bisa melakukan pendaftaran agar bisa melihat sertifikat vaksin COVID-19. Terima kasih telah menonton!